Sekarang tanggal 6 Pak ya, 6 Agustus 2015, depan aja Pak ya, selamat siang Pak Jendral nih, selamat siang Pak ya, kita tolong ke Kuningan Barat 2, tau dong kantor depan Dinas Parwisata DKI, masuknya dari Gatuh Subroto, samping Telkomsel, jadi kita tolong yang cepet, selamat, ya kan, ini GJ nih Pak E nih, Pak Ari dulu itunya ya, GM nya apa-apa ya, eh itu, Kepala Purwasional ya, Yang pindah ke Medan itu siapa? Robet, oh iya Robet, aduh usah ini, Pak Robet, itu Kepala Cabang sekarang di Medan ya? Sekarang pindah lagi ke pusat, oh di pusat lagi, pusat lagi, Mampah, Mampah, Pak Robet ya, itu ke bak operasional ya, ini Kapul, oh Kapul malah ya, oh, jadi tolong yang cepet, kita sampai ngejar waktu, soalnya Pak, ngejar waktu, gimana ya, Kalau lewat tol terus, lewat tol mana, bukan sini aja, bisa juga, sini, pas itu, puter, puter tol, iya puter tol, kadang-kadang siang macet juga, emang bener, jadi gak jaminan, gak jaminan, bagus yang jalan biasa aja, iya boleh, kan ke Seblanka ya nggak, oke, Seblanka, udah-udahan, ya sedang lah, satu, rencana jam 2 sampai sana, sedang lah ya, sedang, 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 Tapi kalau kena macet, makanya harus ini, bener-bener waktunya pas, bener, di Jakarta kalau 1 jam ngepres kan, Pak? Ngepres banget, padahal kalau di luar daerah nih, udah dari Semarang, udah sampai mana, Ambarawa, udah mana, satu jam udah luar kota kan, kalau di Jakarta 2 jam aja, dalam kota aja masih belum ini, 2 jam bisa jarak 5 kilo, kalau di Jakarta, ya, rencananya nih, mau presentasi latihan akhir, presentasi latihan akhir di hadapan, Bapak, bukan di hadapan sih, di belakang Wisma Mulia, pokoknya dia Telkomsel kan, telkomsel masuk, tuh, binas pariwisata, maka kalau Pak General, kalau saya tahu, dulu baru-baru saya juga, tahu nggak jalan Kuningan Barat, dulu juga tahu, Kuningan Barat, oh iya deh, saya tahu ke sana, ya dibawain saya ke Kuningan, di belakang, ini mana nih, ya Bapak katanya tahu, saya tahu Kuningan, Pak, lah bilang dong, kalau saya, kalau tahu, tahu nggak nggak ya kan, Bapak saya yakin tahu, pasti sudah pengalaman, sudah jendral, Pak Wagino Udeki, wah ini Bapak kerjanya nih, saya rasa ini sudah 15 tahun, sudah ada nih ya, sekitar 12 santan, oh 12, 54 ribu, waduh, emang dari awal pulmana dulu, Pak? belum pernah di keramat jati sih, oh keramat jati, hidup gua aja gitu tadi, nggak ada orang, keluar jam berapa, Pak? keluar baru, 2 ribu ini, mau baru 2 ribu, iya, kosmo, nanti di sana tolong nunggu bisa, Pak, ya? bisa, tolong nunggu, saya nanti balik lagi, saya bayar pakai posger, Pak, apa ya? hari keberapa nih, Pak kerjanya, hari pertama, waduh, bawa mobilnya berapa, berapa? 2 hari, 1 ribu, oh 21, waduh, banyak, tuh, hitung orang, orang pada nembak 21, jadi 51, ya? 51, bisa, saya memang udah tua, udah, seadanya, tinggalnya dari mana, Pak? seadanya, Pekasi juga ya, oh deket, tambun, tambun, badannya nggak ikut tambun ya, hehehe, emang asli mana, Pak? kalau tinggal, udah pasti Jawa, Jawa mana, Pak? kebumen, wuh, kebumen, merah nih udah, ya? merah, kadernya, Pak, nanti buat makan. lupa, makan ya, tolong tunggu, nanti, sek, itu tunggu aja. siap, 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 siap. BKT nih, kami matikan dulu. pelang, wah, nih, ucapkanlah, sucikanlah, Alhamdulillah. pas ada tulisan-tulisan kayak gini, Alhamdulillah Cuman orang bisa gak tau Dunya dalnya itu jauh benar Kenapa Alhamdulillah Hidul Kalau dari sini bacanya Alhamdulillah Eh Lillah Hudu ya Lillah hudu kan Dalnya jauh begitu Kalau yang udah ngerti sih bisa juga ya Kalau yang belum ngerti bingung juga Ini yang apakaligrafi begini Oh ada bawahnya tulisan Alhamdulillah Kalau gak ada tulisan bawahnya repot ya Repot juga Gak nyambung Dalnya di belakang Dalnya kopling Di bawah lagi Di pagi angin Udah sebelum Kalau boleh tau lagi Kalo berapa 5 lantan 58 Berarti udah 58 57 58 Eh Hati-hati gua udah pengalaman banget Sebelum di Bluebird di mana pak Eh Dulu di Keramat ya arti Sempet 5 tahun juga sih Enggak sebelum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau Bluebird gak boleh kan Gak boleh harus nyala Bawa aja udah bapak Bawa aja Kadang-kadang kayak gitu kan Kita Jakarta ini Kita orang bayi Kadang-kadang di tengah jalan Ngerampok lagi dia Enggak Ini ngomongnya bagaimana kok Pake naik taksi Berani naik taksi Bagaimana Rumahnya gedong lagi ya Rumahnya dimana Orang besar kelihatan Sosial juga bapak ya Ya kalau dia terang-terangan gak punya duit Dia pengen pulang Gak punya duit Masih untung ada tempat pulang ya Iya Betul betul bapak Betul Kedepannya orang kan inget terus Iya Udah merah kita pak Sablek Masih hijau Masih hijau Tadi Dia merah itu Kita hijau emang Pasti tengah jalan Baru hijau Baru merah Hati-hati Biar ini kita sabar aja pak Dari kuningan kita gak bisa belok kanan ini Harus muter dikit ya Harus muter di Ini Koplek pantri Ting bapak udah tau jalurnya kan Nah ini kayak gini Ini sawas Udah dimatiin dulu Gak apa-apa terus Lagi anak kompa di setting ya Ntar lagi pak Ini kan daerahnya udah Sekarang stop dulu Ntar lagi Ngebakaran kemana pak Merumpuk Oh dimana tuh Sebelah sana ya Setelah hampir bas Nah ini kita udah sampe Jadi kalo orang kita kan tuh Kayak tadi tuh Gak pake helm Udah kesana ya Udah kesana ya Udah belok Kayak gitu Dia gak pake helm Jadi kebanyakan Ya bukan yang kita ini sih Mungkin dia Bagaimana Bagaimana gak pake helm Naik motor Ya kadang-kadang Punya hubungan sama aparat Bangga dia Kakaknya ini Bapaknya pangkatnya tinggi Itu tuh Gak pake helm Kalo saya pak Malah Mustinya dia kasih contoh Ya kan Punya bapaknya pejabat Ini kita anak pejabat Harus kasih contoh Kalo saya misalnya Kita hubungan buru-buru Kita gak boleh belok kanan Kita harus suruh lurus Saya suruh lurus Pak Saya bangga Mematuhi peraturan lalu lintas Bangga mustinya dong Tapi kan kebanyakan orang Bangga melanggar Kan gila kan Bangga melanggar Maksudnya melanggar malu kan Saya pernah bawa orang DPR Di kalibatakan lampu merah Sudah merah Disuruh masuk Suruh masuk juga Iya saya masuk Setelah lampu merah lewat Secara mendadak Bapak silahkan turun Cari taksi lagi Nah bagus bagus Jangan mandang rendah ya Iya Jangan mentang-mentang di anggota DPR Malah saya gini Bapak seorang anggota DPR Harusnya Bapak itu sebagai contoh Teladan Kalau Bapak kayak gini kelakuannya Orang yang dibawa seperti apa Nah Bagus Saya suruh turun Betul Pak Gak pakai ini Gak pakai ini Gak Gak terus langsung Marah-marah dia Gak marah Gak bisa ngomong lagi Gak ngomong Gak marah Turun turun aja Gak bayar dong Bayar Bagus juga Gini gak bayar Gak bayar lebih parah lagi Lebih parah lagi Betul Pak Emang kalau di luar negeri itu Misalnya kata Maksud maaf Polisi misalnya nih ya Itu istrinya melanggar Ditilang sama dia Pak Iya Mertuanya aja ditilang Kalau disini kan Kalau disini Masa mertua ditilang Masa ini ya kan Ada sih polisi banyak yang udah begitu Cuma lebih banyak lagi yang masih Ewuk pakai Ewuk Orang kita kan Ya kan Gak enak deh Gini Orang sabu-sabu gak boleh Yang jualan sabu-sabu Anak pejabat sama Gak ada anak pejabat Anak jenderal juga Yang orang gak benar juga banyak Dia terpengaruh Pak Bisa jadi Terpengaruh kan Karena ya pergaulan juga Pengaruhnya Pengaruhnya Emang susah emang di Jakarta ini Habis di Jakarta ini Pak Kita berhadapan sama orang yang nyari duitnya kayak gampang gitu kan Ya Hidupnya enak Hidupnya enak Kepengen Gak peduli banyak Pakaian bersih Kerja mau yang santai Kayak perempuan-perempuan itu Perempuan apa itu Pak? Ya contohnya Penampilan oke dan terus-terusan Pakaian boleh Iya Tahu-taunya Tahu-taunya ya Gak bener lah ya Emang banyak godaan sih Jakarta Pak Banyak godaan dan banyak emang goda juga Itu dia Jakarta Banyak yang goda Banyak yang goda Betul-betul Soalnya orang sekarang Pak Hidupnya tuh Ya kayak gitu Dia bangga melanggar Wah gue Gue disana gue lewat aja Gak pake helm bertiga lagi Gak berani polisi ya gak? Kurang-kurang meleng bangga dia Diantepin Wah iya bangga Ketemannya ceritain-ceritain Kalo ketemu bapaknya Mestinya kan Goblo kamu Iya kan? Udah aneh Kepakan ini Pak Sebelah sana ya Sebelah sana ya Wah kasihan ya Tapi apinya beneran bukan mainan ya Ya bukan Ya kasihan musibah lah Pak Dumah sunatan Lebih dari berapa rumah? 15 itu berapa ya? 28 Oh 28 ya Di dalemnya apa? Di tokonya sih Di tokonya juga? Masjidnya gak kebakar Masjid gak kebakar ya Alhamdulillah Wah ini bisa suara miring nih Ya karena belakangnya bangunan apartemen bisa suara miring ya Pak Ya iya Orang udah tau semua ya Tau lah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gitu udah gak jadi rahasia lagi Gitu udah suara umum Gitu udah dari orang bodoh juga tau Gitu 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 ini terongan apa kita tiba? ini underpass berlumpung lu banyak topeng monyet gak ada sekarang ya? sore nanti kan lu udah tangkep-tangkep ini topeng monyet sekarang yang kepalanya bucah kepala boneka kan? lu bagaimana sekarang? pendapatan lu bagaimana? pendapatan sejak ada gojek ada grep ada segala rumpah karena gak bisa nyabung karena main di kuningan Sudirman udah gak bisa nyabung oh sekarang? iya emang uber itu kan udah ditangkepin kalau uber kalau uber emang sebenarnya gak belah tapi bisa aja masih ada terus? iya di grep masih itu juga ya? iya gak sabar lah pak rejeki gak kemana ya lagi dari jam setengah 12 baru penglaris juga oh tadi? iya keluar jam berapa? keluar jam 8 3,5 jam kosong? iya di bangkalan aja lebih sabar lah ya iya bapak rumah kan lu punya sendiri bapak? gak juga lompang sama anak anak lu punya beli? iya nah ini terminal kampung Melayu iya kan anaknya mikrolet mikrolet ya anaknya hebat bisa liru di rumah ya anak saya lumayan apa nih kerjanya dimana? di perhubungan wah perhubungan mana? DKI apa mana? di Perhubungan Bekasi gue negeri dong? pekerjaan negeri oke iya main-main bapak sopir taksi anaknya kalau dia macam-macam udah terkenal nih Pak Wagino nih anaknya dinas perhubungan kadang-kadang kan ada nih maaf nih Wak ya itu kadang-kadang yang perhubungan itu sopir bajaj bilang sama saya ngetem di Metropolitan Mall di Omelin di Omelin ya kan? sama dinas perhubungan sama bapak ya dikenal semua sama anaknya ya hehehe eh buat bapak sekolahnya apa anaknya Pak? eh master komputer S1 eh master komputer tambatan mana Pak? dia mantu kalau anak saya ini ya S1 juga sih Borobudur oh oh anak itu anak mantu bapak anaknya kerja juga anak bapak? anak misalnya yang gak kerja ibu rumah tangga ya ibu rumah tangga ya ibu rumah tangga oke buat bapak ah buat apa lagi katanya hehehe iyalah diurus buat generasi penerus ya gak? iya kalau dua-duanya kerja sebetulnya anaknya kasihan kan anaknya kasihan mungkin secara materi mungkin bisa berlebihan tapi anaknya kan nah itu jadi kayak orang wah anak gitu anak kan butuh perhatian iya betul anak kecil kan iya sekarang kebanyakan kan suami istri kerja kasihan anaknya itu udah banyak yang ngomong kalau yang ini kalau anak suami istri kerja anaknya jadi itu gak gaurus iya gak tau deh itu lain itu pikirannya iya 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 jadi orientasi hidupnya juga iya harus lebih ini SMP 115 itu banyak jejen-jejenan mbak makan di mana bapak? saya makan masak ketemu tadi udah makan di sarapan iya kalau sarapan saya gak terbiasa makan paling jam sepuluh itu harus makan hmm makan di mana tadi bapak? tadi di warteg warteg apa nih? warteg di tol timur dekat panggalan ini enak ya enak berapa tuh warteg disitu? kadang-kadang sampai 12 ribu mahal juga launya apa tuh? launya ya tempe paling iya 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 pampunya seperti itu iya iya petani di kampung tanam dulu nanam dulu udah kayak gitu dia tanam beras bagus dia makannya beras beras jelek nah kasihan nasi petani kita gak nanam gak apa tinggal ini kalau gak enak nanti sore bisa ganti menu petani makannya itu-itu aja asian nasi petani diboongin aja diboongin diboongin siapa yang ngeboongin? iya yang jualan itu pupuk oh yang jual pupuk iya apa daerah bapak petani hasilnya apa? enggak tergantung musimnya kalau musim hujan padi musim kemarau ya palawija tomat ada lagi hancur cabai yang lagi naik cabai naik cabai naik ya ya kita harus lewat ke sebelang ke ujung terserah bapak aja lewat sini aja pancoran ya terserah bapak yang penting kita padat banget iya sekarang kita ke kuningan itu kuningan barat 2 lewat Gato Subroto kan iya kita lewatnya mana ruta kita nih iya ini udah berarti Masih jauh gitu Kalau mau jenderal udah tau Saya gak tau justru jalannya Kalau pancoran belok kanan Oh udah nyebrang lampunya Sama juga sih macet-macet juga Di Jakarta mana sih gak macet Aman pak Udah 10 menit nih Wah ketutupan mobil ini Patong pancoran Kena kamera baru Patong pancoran Nah itu patong pancoran Ya tolong agak jauh aja pak Patong pancoran Patong pancoran Patong pancoran di zoom Gimana gak segini Gak bisa di zoom Tentu guys Hancuran Hancuran Gimana noach Pesan antar Pesan antara Nữ kuningan kuningan ini lah nyakarta jadi orang gak tau mau kemana padahal kan ini bukan jam kantor bukan apa ini hotel lagi pak saya gak kuat dingin wah ini mobil alphard ini pak katanya bluebird ada itu sekarang pak ada honda mobilio pak katanya sih yang matic nya ya ada ya pak full bapak belum ada pul mana pusat kali ya mungkin pusat kali percobaan biasanya kata itu kata temen saya jadi kalau mau pergi bertujuk naik mobilio aja pesen mobilio belum pernah ketemu saya sih bapak udah pernah ketemu itu yang ke rumah sakit yang joknya bisa turun sendiri oh ada ada argonya bagaimana argonya beda lah oh beda dia iya oh berapa bedanya karena dia untuk khusus melayani orang yang sakit gak bisa jalan gitu oh gitu iya oh bukan kayak biasa ini bukan oh gitu saya kira buat biasa jadi joknya itu bisa turun ke jeblang ke bawah sendiri jok yang mana oh jok yang tengah iya jadi bisa tidur gitu jadi kayak ranjang gitu naik sendiri kayak troli gitu ada oh hebat tuh oh udah ada tuh ya ada tapi pul bapak belum ada ada kita berjumpa di pusat berapa mobil ya berapa unit baru sedikit emm maksud iya bang sabar nantar jarak dulu kita emang aja hehehe ada polisi wah ini gak pake helm buk-buk aja udah mau habis baterainya mau di charge bisa bawa baterai pak eh mau habis tuh bawa baterai di charge disini oh ada ya hebat juga ya cuma beli itunya dong ada nih kalau mau pake oh ininya bagaimana anda gp gp oh gitu bisa gak bisa ada bawa baterai hebat juga bapak hehehe karena ada tamu yang ngajakin oh ada tamu yang ngajakin iya bisa nge-charge pak baterai bawa kanan jalurnya mana lagi pak jalurnya lurus nyebrang lampu merah udah nyampe hehehe iya cuman ya begini daerah sini ya gak begini lah yakarta hehehe baterai nih tinggal nunggu saat-saat detik terakhir baterai habis itu aku masuk ke jalan tol tol kemana tuh tol ke dalam kota ya gp gp semangih ini ada Garudanya mobil bagus juga keluarga jauh keluarga apa itu pak keluarga menteri oh menteri gitu mobil menteri gitu Iya, Menteri kan ada RI-nya semua Nah itulah orang kita Ini anggar pancoran ya Ini yang di Dulu kan Angkatan udara Dijual lah Mas Tommy Dipindahin ke sana Mas Tommy yang punya Apa-apa lah Disini emang nanti Dapur ini Wah ini sebelahnya apa nih Pak Sama dia juga Kalau ada tempat Kopi Terus mainan bocah-bocah Oh speedy Oh gitu Gokart Gokart kali ya Gak tau namanya Nunggu detik-detik terakhir nih buat tren yang boleh ganti Ada serem ya Ada apa-apa Mampang, Meningan, Menteng 500 meter Mampang, Meningan Tepat yang Meningan Bisa parah sih nih Buat tuh Bisa yang mendekati lampu merah aja Karena jalurnya menyempit Lagi dibuat Clever Ini kan macet nih Pak Ini kalau macet merugikan semua orang sebenarnya Pak Apalagi orang yang kritis-kritis itu berbahaya sekali Ini rugi BBM Waktu Tenaga Pikiran Stress Karena bagaimana Pak begini Soalnya kenapa nih Ya karena Orangnya Yang gak perlu-perlu banget Gentayangan di jalanan Ada bawa mobil lagi ya Iya Taksinya aja Pada ini Ketika tembapak tadi Banyakan di Jakarta ini Kalau udah bagaimana Kalau belum mentok banget Belum dipikirkan Jadi belum macet Belum kepentok Belum mengganggu Gak dipikirin ya Gak dipikirin Kalau udah mengganggu Bulai Ya karena bagi-bagi juga Bagi-bagi pejabat yang baru Bagi-bagi Kira bagi apa Oh pejabat baru Biar ada kerjaan Biar ada proyek lagi Ya karena ada kerjaannya Kalau dikerjain semua Nanti pejabat yang belakangan enak Enggak Enggak Mengguncang-guncang kaki Hahaha Bagi-bagi juga Bagi-bagi kerjaan dah Iya Jadi kalau belum mentok Belakangan aja dah Sekarang setiap Aturan di kantor aja Kalau ada pejabat baru Pemimpinan baru Aturannya baru Baru Yang lama padahal bagus Yang lama gak bagus Yang jelek ada Tapi ini diganti semua Ya gak puas Dengan aturan yang lama Aku yang lebih pintar Dari orang yang pertama Wah Kan selalu menunjukkan ego nya Orang kita itu Orang kita udah umum ya Ya umum Itulah Memangunan flyover sisi selatan Itulah orang kita Orang kita Orang kita Orang kitanya dihilangin Mungkin bisa Oh jadi orang aja gitu Iya orang aja Oh Waduh bis 5 meter Jadi dikit lah Gikena 5 meter Sisi-sisi nya berapa tuh Yang berbasu gitu Cuma setengah meter Tinggi juga Tijin Kalau jembat Aspalnya ditinggikan lagi Ntar Bisa mentok ya Dikeruk biasanya Oh dikeruk lagi? Iya dikeruk Oh kok dari sini dikeruk? Kok gak pakai ditambah lagi? Enggak Kok daerah lain kan main ditambah aja Kalau gak ada yang terganggu Ditambah aja Oh bagus juga Saya udah pusing Bapak udah tahu Wah ini Apaan nih kayak hidupan nih? Gaianti City Mantep juga Alat berapa miliar harganya tuh? Kantor pengawalan ini Pengawalan apa? Pengawal kalau Pengen jalan kawal sama aparat disini Oh disini? Iya ke sebelah diri Kok Bapak tahu nih? Yang ini? Iya Oh bukan Gaianti City bukan? Enggak Jadi kita boleh gitu ya Saya resmi ngajuin gitu Engajuin Cuma mau syuting film atau apa gitu Saya perlu pengawalan Pak Tujuannya apa gitu? Iya Pokoknya pengawalan Iya bisa juga Ngawal Terus Ya gitu lah Satu juta setengah Kalau setahu saya dulu Sekarang mah gak tahu dah Mau ke puncak saya Pak Tolong dikawal gitu ya Kalau keluar kota itu udah beda lagi Oh beda Jaraknya udah lain lagi Terlalu dikawal pakai motor sama mobil Tergantung Mobil yang Ada lampunya Wing 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 Tit 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 Kayak gini orang suruh pindah nih ya Iya suruh menggir Boleh juga dicoba kadang-kadang sekali gitu ya Iya Itu alasannya apa yang pasti dikasih Pak Alasannya ya kita Untusan daerah nih Hahaha Oh utusan daerah Ya utusan daerah Mau perlu penting Kepengen Buru-buru ketemu nih pejabat ini Udah Terkawal Orang sipil gak boleh dong? Boleh aja Alasannya apa ke orang sipil? Alasannya ya tentu Alasan mah Alasan bisa disesuaikan ntar ya Iya Wah Wah ini lagi nonton kemacetan nih Pak Iya Kemacetan ya Ini beleng lama ini Ini bis nih Kekiri semua nanti Sampai ujung nol Oh gitu lah PTB nih ya Iya Soalnya abis jalanannya tinggal 2 2 jalur Iya Dari 6 jalur jadi 2 jalur Iya betul Dibikin apa nih Pak proyeknya? MRT itu? Bukan Flyover Nyebrangin lampu merah aja Seperti yang di sebelah sana Hmm Kalau di sana kan sudah ada Hmm Yang sebelah sini belum Hmm Kenapa gak dulu gak sekalian gitu Kanan kiri Ya dananya kali Pak Iya kali Hahaha Seperti kata Bapak Belum bentok belum dipikirin Iya Bentok baru Kalau dulu dikerjain pejabat yang barunya Kasih ya Gak dapet lagi Hahaha Nah itu kemana gitu? Jalurnya dia Oh gitu Padahal lo ke kiri lagi dia Nyasar Timbang 1 mobil pake ngelewatin Iya baru mobilnya segede gitu ya Iya Apa mogok tuh mobil Enggak sih Memang benar-benar kelewatan orang itu Satu mobil Satu mobil Padahal mobilnya gede ya Mobilnya kecil Hahaha Jadi mobilnya tronton boleh juga ya Hahaha Gak kanya nih Ini bis-bis banyak kecelakaan lah orang-orang Iya Mobil kayak gini satu berapa meter Tiga meter panjangnya tuh Disalip juga Mobil yang kecil mah gak ada tiga meter kan Hahaha 28 kan Itu juga tuh mobil TG itu Mobil ginian disalip Ini orang yang bawahnya pelanggan apa laki Kita ditembak lagi Ya kan lagi model sekarang ditembak pak Iya B berapa tuh 1821 Ya kan dia salip nih TG ini Nyalip Aduh Juga Cibinong Grokol nih Gila nih orang Cibinong gila juga nih Grokol Apa dia keluaran Grokol ya Hahaha Iya kan Masa mobil satu aja gitu disalip gila juga Lepas dari Grokol Hahaha Melarikan diri Itu mobil mobil Aduh Webat gitu Emang mobil kecil begitu Mungkin disalip satu lagi Hahaha Mau kagak mogok kagak apa ya Iya Itu bapak kalau begitu bagaimana pak Mungkin dia meter aja Gak marah pak Gak marah pak Kalau aparat yang gak bener tuh Marah dong Hahaha Kan itu ketangkap aparat tontonnya ya Iya iya Kan udah ketahuan tuh Anggota tontonnya Perayu Disalip orang Disalip orang Kajar pak Oh suruh Iya Oh penumpang bapak Nyuruh kejar Dimana di tol apa dimana Di Manggarai Oh bukan di tol Hahaha Bukan di tol Terus Manggarai Kejar Suruh palangin depannya Berhenti Dia buka kaca Mana kartu anggota mau Kasih besok ambil Hahaha Oh dia komandan pakal tinggi rupanya Hahaha Bagus juga dia mau menindak ya Iya Cuma ya gak harus begitu Oh gak harus begitu ya Gak harus Jadi bagaimana bagusnya kalau kayak gitu pak Bagusnya ya Kalau ngantepin aja Mungkin dia masih Buru buru Labil ya Galau gitu Terus dia lagi Punya problem Galau ya Iya lagi galau Jadi kesabaran di kita sebetulnya ya Harus di kita juga Gak perlu begitu Kita rugi cuma satu mobil ya Iya Andai kata Pura-pura gak ngeliat juga Dia gak rugi gitu Cuma satu mobil ya berapa meter ya Iya Betul 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 Jadi gak perlu begitu ya Gak perlu begitu Betul Justru kalau orang sadar seperti bapak Orang yang jawab-jawab itu malu pak Malu Karena dianggap orang gak bener kan Iya 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 Bukan orang jagoan ya Ngelayanin orang itu Sama gilanya Iya Iya Sopirnya kayak apa Ini gak bisa ketanggung kamera kan Hehehe Kayak gini dia Eh bisa Hehehe Kan disitu ada hal tuh di depan Oh di depannya Liatan Nanti mau 10 menit Ini daerah mana namanya kita nih pak Daerah Lampung Merah Mampang Mampang Oh Mampang Prapatan Mampang Ya kuningan Sebutannya Bagus 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 Cewe cowok naik mobil sekarang Motor banyak pak ya Wuhh AC naik motor Cewe kalau dulu mah jam 10 malam Cewe gak berani gentah yang Dulu pak ya Iya sekarang Tambah banyak Baru keluar jam 10 Jam 3 pagi Juga pada balik Hehehe Kenapa begitu tuh pak Ya karena kerjaannya seperti itu Hehehe Hehehe Toleransi ya Hehehe Oh ini gak pemilu bendera masih ada nih Hehehe Hehehe Di depan ada hal tuh Oh Gak apa apa nih Bisa lihat juga udah Sudah Sudah kayak gitu udah Hehehe Orang sama punya mata menghidung sama Oh ini yang dibangun ya pak Iya Udah 923 nih Tiga sedikit lagi Apa nih bangunnya Uh Bagus juga nih Jembatan layang itu ya Iya Mau buat nyebrangin lampu merah aja Hmm Uh Ngeri juga sebetulnya ya Diri bediri kayak gitu ngeri juga Nggak ada talinya Nggak ada apa Kalau orangnya jatuh Gimana Yang dipikirkan Apanya Ngeri kebapak belum kebentok ya Hehehe Terusnya ngeri Iya Harusnya ngeri Apalagi pekerjanya Iya Yang memperkerjakan juga harusnya memikir Bapak lahir di Semarang Kebumen Eh eh Kebumen Besarnya di Semarang Semarang Semarangnya mana pak Semarang Bululor Semarang Barat Ke Jakarta tahun 1974 Iya Pak saya lahir bapak ke Jakarta Sampai Semarang Hehehe Kemana Jakartanya dulu pak Ya itu Jakarta Timur Gimana Di Kayu Manis Wah langsung yang manis-manis bapak ya Iya Nggak sakit gula Ngincing manis Ya alhamdulillah Sekarang nggak sakit gula Hehehe Kemanisan Karena pola makanya kita Hehehe Oh kita udah belok ini ya Iya Ini udah nyampe nih Oh iya iya Oh semuanya terpaham lah Banyak juga bapak jam 2 ya Alhamdulillah Masih lima menit lah Hehehe Kantor pariwisata sebelah kanan ini Ya tapi kita Yang gedung C nya pak bapak udah tau ya Gedung C nya saya nggak tau Jadi sebelum kesana kita belok kanan Oh gitu Kita gedung C soalnya Burung Pasatpam Inilah Jalan Kudingan Barat 2 Ini belok kanan Kalau bapak kan lurus kan Kita belok kanan Ada masjid disini Ini kudingan Barat 1 Iya Iya disitu tuh Oh kudingan Barat 1 namanya ya Iya Ini dua kali ya Oh kasih jalan 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 dirapetin Hehehe Bapak punya power juga Bapak rupanya nih Bapak rupanya nih Kanan, kanan Ini kiri pak Kanan, kanan Gedung nya gini nah Ada BRI nya pak Oh ini BRI nya nih Iya Oh nggak tau saya Wah banyak juga jajanan nih Banyak apa itu yang biru pak? itu Wisma Mulia oh Wisma Mulia itu yang tinggi iya disana aja dari tempat parkir tolong tunggu ini lah saya ke gedung pariwisata gedung C terus aja ke tempat parkir aja pak sering sih Bapak mungkin kesana kali yang gedung A kau juga pernah? ini kalau pak oh iya tersalah kita harus muter dulu dong nih boleh boleh tersalah saya turun dulu ya tolong tunggu pak ya wuh ini Wisma Mulia ini wuh baru tau pernah masuk ke Wisma Mulia ini dulu BCA kan ada BCA dalamnya